Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal musalin Wa ala alihi wa sahbihi wassalam Amma ba'duh Rab bisroh li sodri Wa yasirli amri Wahlul uqdatam mil lisani Yafqahu qawdi Halo anak-anak semua Ketemu dengan Bu Filda pada program Topi Merah Top up Iman Rai Hidayah Ramadan Syahrul Quran Ramadan bulannya Al-Quran Siapa yang tahu Kenapa Ramadan disebut dengan Bulan Al-Quran Ya Karena Al-Quran diturunkan Ke bumi Pada malam Laylatul Qadar Dan Malaika Jibril Menyampaikan wahyu pertama Kepada baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Pada malam 17 Ramadhan Pada malam 17 Ramadhan Ramadhan sangat spesial Karena Pada bulan Ramadhan diturunkannya Al-Quran Berarti Berarti apa yang bisa kita lakukan Selain berpuasa pada bulan Ramadhan Nah Yang utama adalah Kita harus sering membaca Al-Quran Mungkin sebagian anak ibu Ada yang bertanya Bu Kalau saya belum bisa membaca Al-Quran Bagaimana Nah Bagi anak-anak ibu Yang belum Bisa membaca Al-Quran Kalian bisa mendengarkan Bacaan Al-Quran Dari orang tua kalian Yang sedang membaca Al-Quran Atau mendengarkan Al-Quran Dari murotal Yang dipasangkan oleh orang tua kalian Di Youtube Nah Mungkin kalian akan bertanya Emang kenapa sih bu Kita harus sering membaca Al-Quran Nah Kalian tahu Orang yang sering membaca Al-Quran Dia termasuk Keluarga Allah loh Kenapa Bu Filda tahu Tahu dari mana Dari Rasulullah dong Nah Mari kita baca Hadis berikut ini An Anas Ibn Malik Kola Kola Rasulullah S.A.W Dari Anas Ibn Malik Dia berkata Rasulullah S.A.W Bersabda Sesungguhnya Allah mempunyai Banyak keluarga Dari kalangan manusia Sahabat bertanya Wahai Rasulullah Siapa mereka? Beliau bersabda Ahlulullah S.A.W Al-Quran adalah Keluarga Allah Dan Orang-orang khususnya Wah Keren banget Kalau kita bisa menjadi Keluarganya Allah Karena Apa-apa yang kita minta Insya Allah Allah akan berikan Misalnya Kalian ingin sepatu baru Yang bagus sekali Nah Sering-seringlah Membaca Al-Quran Dan Berdoa Insya Allah Allah akan Mengabulkan Doa kalian Dan Doa kalian Akan terkabul Nah Jadi Buat semua Anak-anak ibu Yuk Kita jadi Keluarga Allah Dengan Banyak Banyak Membaca Dan mendengarkan Al-Quran Sekian dari ibu Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih